Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Cek puyuhnya ada yang sakit satu Hari ke-25 Ini ada puyuh saya tadi pagi Sakit satu tuan-tuan Mau saya kasih cekuan jamu gawat darurat Oke secara penampakan puyuhnya Alhamdulillah masih sama Seperti kemarin Luar biasa sehat-sehat Kemudian ada beberapa pembicaraan menarik Sehingga menimbulkan Keinginan saya untuk dicoba Secara pencahayaan ya Jadi teman-teman itu ada salah satu teman kita yang Kebetulan punya skill ahli demikian Pak Mubarak itu dari Sidoarjo ya Kemudian Mas Pri juga dengan Konsep-konsep yang Menurut saya untuk memajukan Dan memaksimalkan hasil Nah konsepnya yang menarik menurut saya Dari sistem Pengolahan limbahnya Pengolahan limbah itu apa Salah satunya kayak seperti tadi Yang untuk Menggunakan lemari es bekas Itu yang bisa dibuat untuk penetasan Itu Luar biasa menurut saya Karena saya selama ini beli Jadi kita beli Yang modelnya lemari Tingginya hampir lebih kurang 2 meter Tinggi banget Kemudian Dalamnya itu sudah kayu Tapi otomatis juga sudah diatur Sama Cuman menurut saya Kelepasan kalornya itu ya masalah Betul Konsep dari seperti itu yang Makanya saya bilang Semakin banyak teman itu Semakin banyak pengalaman Tapi Jangan lupa juga Ada sisi baiknya Menggunakan kayu itu Ketika panasnya berlebih Maka dia akan diserap Dan dilepas kalornya keluar Nah itu Apa ya Kalau menurut saya Sifatnya kayu itu Dia menyerap panas Sehingga Konteks panas berlebihnya itu Salah satu fungsional kontrol Yang Secara alamiah Ketika kita menggunakan triflek Itu Kalau menurut saya kok lebih Lebih Apa ya Karena dia berserat dan berpoli tadi Lebih mudah untuk kita mengontrol itu tadi Nah kalau di mana Kalau di posisi menggunakan plastik Atau terpal yang memang peruntukannya Tidak memiliki pori yang besar Kemudian peruntukannya juga Menggunakan untuk sistem panas yang Relatif stabil Itu ada plus minusnya juga Ini di bahan tapi untuk fungsional kontrol Kecuali dia sudah pakai otomatis ya Untuk otomatis untuk pengaturan suhu Sepertinya enggak ada masalah Jadi mati hidup-mati hidup gitu aja lampunya Nah Produk-produk kita ini kan kadang ya Mohon maaf mungkin Timer kemudian otomatis Saklar lemnya Yang untuk mati hidup itu Pengaturan timernya juga sering problem gitu Jangan kan saya mengatur untuk posisi itu Tapi untuk mengatur pola pakan yang otomatis Pada ayam itu yang jam 1 pagi Hidup otomatis itu Ya problem juga gitu loh Yang waktunya ada Paling maksimal ya 2 atau 3 bulan Nah dengan konsep Selalu terpasang berada di luar Nah Itu yang menurut saya yang perlu diperhatikan Jadi memang Untuk Oven itu tadi Menurut saya lebih-lebih Simplenya itu Menggunakan yang namanya semi oven Nantilah saya review Insya Allah tanggal 12 Sudah clear punya saya Itu review semi ovenan Jadi bisa dipakai untuk ovenan Bisa dipakai untuk Pembesaran sampai Periode 12 hari Setelah itu akan dipindahkan Ke kandang seperti ini Kandang pembesarannya Sampai menuju Usia 25 hari Atau 30 hari Nah jadi Berkreasi lah Itu yang saya bilang berkreasi Semakin banyak ilmu Yang kita bagi Dan semakin banyak didiru oleh orang lain Tentunya akan sangat banyak Bermanfaat buat kita Itu secara Langsung itu seperti itu Berdampak sekali dengan kita Nah oleh karena itu Teman-teman yang kreatif itu ya Rata-rata semuanya teman-teman yang sudah melalui fase Jatuh bangun gitu loh Nah sifatnya manusia itu ya sama Seperti kita ini ya Ketika posisinya Dalam kondisi terjepit Manusia itu akan berpikir lebih kreatif lagi Dari sebelumnya Itu yang saya maksudkan Sisi-sisi kreatif yang bisa kita timbulkan Dari sini tadi Nah hari ke-25 ini Konsepnya masih sama Perlakuan pakannya juga masih sama Kemudian Untuk posisi air minumnya Masih menggunakan asam citrat soda kue Dosisnya masih tetap 1 gram Airnya juga masih dalam kondisi godokan Kemudian Yang tidak kalah penting adalah Silenium vitamin E nya Sudah tetap masuk ya Rencana saya sampai dengan usia 30 hari itu tadi Polit acid saya mulai trial Polit acid saya mulai trial Untuk penggunaan Kematangan produksi yang ada di Puyuh-puyuh premium yang baru Semoga harapannya Tidak mencapai usia 45 hari Atau 42 hari Mereka sudah trial produksi Telur Di atas 5 atau 10 persen Itu target saya Ya saya bisa Berencana begitu Berestimasi secara Perhitungan Tapi ya semuanya Kembali pada Allah yang nentukan Gitu loh teman-teman Jadi prinsipnya Jaga kebersihan Kemudian ketika Proses pengurusannya harus benar-benar baik Misalnya dari sini berapa nanti Nah itu kita gunakan Untuk replacement yang disana Di kandang utama Sampai ketemu lagi Di next video yang seri ke-26 Semoga masih tetap konsisten Seperti ini Harapan saya Informasi-informasi yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan jalankan teman-teman Jalankan Jalankan Jangan lupa gelar sejadah Tetap gelar sejadah Tetap gelar sejadah Yang paling penting Masalah modal itu Rusan nomor 100 Terserah yang ngasih modal Percaya saya Karena saya sudah melakukan itu tadi Ya Terima kasih sudah menonton channel Bodefarm Jangan lupa like Comment and subscribe Agar teman-teman semua Mendapatkan info terupdate Tentang perkembangan dunia perpuyuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pembuatan jamu gawa darurat Teman-teman Dibiar tahu Ini yang temulawak Kemudian ini ada jahe Ini ada kencurnya Ada kunirnya Ada asam jawanya Ada gula merahnya Masing-masing dosisnya Ini 25 gram 25 gram 25 gram 25 gram 25 gram Ini 50 gram Teman-teman Jadi Nanti kita godok dengan air Yang gak usah terlalu banyak Karena saya buatnya sedikit saja Harusnya 3 liter Cuman saya buat sedikit saja Untuk Dimasukkan dalam botol marjan itu Jadi Yang disini Biar ada Savingnya Ketika ada puyuh sakit Tinggal saya cekoi itu Itu teman-teman Ini jamu gawa darurat Yang banyak membantu Untuk Masalah sakit Apa saja Sifatnya sakit Bisa ditanggulangi Insya Allah Dengan menggunakan Empon-empon ini saja Monggo silahkan dibuat Untuk proses membelahnya pun Sigarannya adalah Sigaran memanjang Ya teman-teman Jadi biar Meresapnya lebih Lebih rata Jadi Kita Belah dulu Disigar saja Disigar 4 Tidak apa-apa Jangan terlalu kecil juga Ya memang harus seperti ini Teman-teman Jadi peternak itu Ya harus Kreatif Supaya caranya Ternak Mengkondisikan Pond-pond ini ya Bermanfaat Sangat bermanfaat Menurut saya Nah ini sama Jahe nya juga kita Belah Bagi dua dulu Tahapannya Bagi dua begini Baru Kemudian diiris Ditiriskan miring Biar lebih Maksimal Untuk Penyerapannya Bila teman-teman Ya Nanti Nanti Diambil Oh Dia ada bilang Dulu mau Dijanti Tapi yang Tidak apa-apa Diambil Kalau yang Kita perlu Diambil Kalau Diambil Kalau Kalau Kita 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 Kelapa Tua Itu Di Situ Aikun Kan itu kan sudah bersih Kandang puyuk Oh Ada Bapak Mertua Sama orang tua itu Sesibuk apapun kita Yang Wajib Sangat Wajib Bukan Tidak ada Tata Mendahulukan Urusan Kerjaan Tidak Masuk di Kamu Saya Tidak ada Sudah dipotong Kecil-kecil Teman Teman Jadi Kondisinya Sudah Sangat Kecil-kecil Parasialnya Kita Godok Dengan Air Tidak Banyak Banyak Satu Giter Ini Itu Tidak Teman Yuk Godok Dulu Terima N Dokok K 잊 K K Me K Sub indo by broth3rmax